Hai semuanya selamat datang di channel saya jumpa lagi seperti biasa kali ini aku akan berbagi resep nah kali ini aku mau bikin jus teman-teman teman-teman tahu enggak dengan buah bit kali ini saya mau bikin jus buah bit teman-teman biar jusnya berasa enak nah disini teman-teman aku pakai buah bitnya sebanyak sepertiga satu buah bit saya bagi tiga terus saya pakai setengah dari apel satu buah tomat dan juga Oh saya bagi enam ya saya bagi enam itu ada lemon saya bagi enam secukupnya aja ini saya buat untuk satu kali minum teman-teman nah seperti biasa teman-teman untuk ngejus itu semua saya masukin tomatnya lemonnya apelnya sama buah bitnya yang udah dikupas kita masukin semua lalu kita jus seperti biasa teman-teman bisa pakai tomatnya tomat buah teman-teman bukan tomat sayur khusus untuk jus tomatnya itu ada bisa teman-teman cari di pasar minta untuk tomat jus atau tomat buah nah ini juga tidak saya tambahin air karena itu ada dari tomatnya ya teman-teman Nah jika udah halus langsung saya saring saya saringnya pakai kasar teman-teman ini saringan udah biasa saya pakai jadi khusus buat saya menyaring jus-jus seperti ini nanti juga saya akan upload cara saya bikin jus wortel biasa saya buat untuk anak-anak saya nanti saya upload jusnya kalau ini untuk saya teman-teman untuk saya teman-teman karena saya emang dari dulu disuruh dokter untuk berbanyak minum jus buah bit tapi karena susah bener saya kalau ditelen langsung ini kayaknya enggak masuk ke tenggorokan saya teman-teman jadi saya akalin ya gini caranya saya jus habis itu saya saring jadi saya minum airnya aja ini buah bit banyak bener manfaatnya teman-teman selain untuk menjaga impertensi untuk ibu hamil juga bagus meningkatkan stamina mengatasi diabetes osteoporosis membantu detok dan banyak lagi deh nah jika sudah kesaring seperti ini ampasnya saya buang teman-teman saya enggak minum ampasnya jadi saya airnya aja kalau teman-teman mau bisa ditambahin sedikit madu Oke teman-teman itu sedikit sharing dari saya semoga video bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di next video bye bye